Oke, sekarang lanjut ke Ibu Indri Rizki Nahapsari dengan penguji, nah ini pengujinya dari Inggris, jauh banget ini saya kalau mendatangkan orang dari Singapur. Waduh, siapa ini ya teacher? Berapa ini ya? Waduh, silahkan Ibu Alia ada di situ? Sudah bersedia? Ya, Nur Alia ya. Assalamualaikum teacher. Ya, Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, Mbak Alia. Maaf ya ini ya, ini diminta sama teacher ini tidak bermaksud sama sekali. Halo Mbak Alia. Saya selalu juga deg-degan ngebayanginnya. Ya, sudah. Coba nomor tiga. Tiga Mbak Admin. Waqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Jelaskan makna dan kandungan dari ayat tersebut. Sebutkan surat dan nomor ayatnya. Waqarabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Dia ada di surat Azariyat ayat 27. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, betul ya Mbak Alia ya. Hebat, hebat. Daruk Allah. Maknanya, ya. Tentang Nabi Ibrahim. Baik. Oke. Oke. Boleh lanjut, guys? Beri apa? Ayat nomor satu. Tolong. Cara Allah mendatangkan azab banjir bagi kaum Nabi Nuh selain membuka pintu langit dengan air tercurah juga memancarkan mata air dari bumi sehingga bertemu air dari langit dengan mata air dalam bumi. Tolong disebutkan surat dan ayat berapa yang menjelaskan tentang hal ini. Surat Al-Komar ayat 12. Oke, mari kita cek bunyinya. Bunyinya adalah Sambil ngecek, sambil bisa dibunyikan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa fajarnal ardu yunam Faltaqal ma'u ala amriyum qadaqudir Oke, mari kita lihat jawabannya. Deng-deng-deng-deng. Iya. Betul ya, Mbak Arya? Iya, betul. Masya Allah. Masih ada waktu satu menit. Satu lagi? Oke. Oke. Nomor-nomor saya suka nomor empat ah. Oke. Bacakan surat Al-Zariyat ayat 24 Dan jelaskan isi kandungannya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hal atak kehadithu daifi ibrahim al-mukromin Sudah sampaikah berita kepada kalian Tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Masya Allah. Oke. Kita cek. Nah, betul ya. Apakah datang, bukan dating ya. Tang-tang banyak jaring, jadinya datang. Autokongan rakyat itu. Saya sendiri yang buat kok. Kalau nggak salah ya saya. Baik. Oke. Ya, sudah betul ya semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyak, Maria. Selamat-selamat ya, Andri. Sekarang kita lanjut ke Adinda ini. Karena masih gadis. Carlina Murpratiwi dari Madura. Mari kita lihat siapa pengujinya. Iya, memang dia tak suruh jadi penguji. Yang penguji adalah Solmit. Silahkan, adakah Kiki di situ, Ki? Mbak Kiki baru baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ki, silahkan. Aduh, aku isi, Ki. Kirain Nelly. Kirain Nelly. Bukan. Dicarikan yang tidak kamu duga. Silahkan, Ki. Waktunya dari sekarang. Oke. Apakah Anda siap? Anu, Mbak Tiwi? Pertanyaannya adalah... Kenapa? Nomor berapa? Request nomor berapa, Mbak Kiki? Pertanyaannya request nomor berapa gitu ya? Iya, gitu. Pertanyaan nomor dua-dua. Oke, nomor dua. Silahkan, dibacakan. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan tentang nikmat dari sisi kami? Demikianlah kami memberi alasan bagi siapa yang bersyukur. Surat apakah itu? Surat Azariyat. Ayat berapa? Azariyat, ayat... Al-Somar, ayat 35. Sudah dibuka, sahabat. Ya, ayo, dibacakan aja bunyi ayatnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ni, macam min indina. Bagalikana jelziman syakar. Oke, mari kita cek. Mari kita lihat. Betul apa enggak? Ya, bes. Sip. Oke, lanjutkan Ki. Ayo berikutnya, Ki. Pertanyaan berikutnya. Mati ya? Oh ya dia. Sinyalnya mungkin. Baik, langsung saya ambil alih ya, Dik. Iya. Kalau Kiki enggak masuk lagi. Coba nomor tiga. Oke, Kiki. Sudah masuk lagi? Sudah. Ya, silahkan. Tadi sempat free soalnya. Oh ya, maaf mbak. Oke. Ini nomor... Nomor tiga tadi, sudah tak pindahkan nomor. Oh, nomor tiga. Ya. Oke. Jelaskan makna dan kandungan dari ayat tersebut, serta sebutkan surat dan nomor ayatnya. Oke. Surat Azariah, ayat 24, tentang apakah telah datang kepadamu tamu Ibrahim yang dimuliakan. Oke, betulkah? Deng-deng deh. Mari kita lihat. Betul ya, Kiki? Luar biasa. Luar biasa. Ayo. Masih satu lagi. Pertanyaan nomor satu, mbak. Oke. Silahkan dibacakan. Oke. Kaum A telah mendustakan, maka betapa dasyat azab dan peringatanku. Surat dan ayat berapakah yang menjelaskan hal ini? Bacakan. Al-Komar, ayat 18. Bunyi ayatnya. Kalzabat adun fa'kai fa'kana azabi wa'nudur. Eh, kita cek. Betul ya, Kiki? Oke. Baik. Ada waktu ya? Habis. Waktu pas habis. Baik. Oke, terima kasih, Kiki ya. Sama-sama, mbak. Selamat, Dianyong. Anda beneran jadi istri. Sekarang lanjut ke Ibu Purni Yati yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Siapakah pengujinya? Ini sesama orang Malaysia kayaknya yang menguji. Ya. Siapa, teacher? Silahkan sudah stand-by, sudah stand-by, Mbak Anik. Oke. Silahkan, Bu Nisa. Assalamualaikum, T.H.T. Waalaikumsalam. Sudah siap, T.H.T. Oh, ya Allah, Nisa, Masya Allah. Ya, ya silahkan, Mbak Nisa, tanpa berlama-lama. Nomor dua, Mbak Admin. Oke. Disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa angin kencang sebagai ajab bagi kaum adik. Itu menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pohon kurma yang tumbang. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Surat Al-Qomar, ayat 20. Membunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lihat. Deng-deng-deng. Oke. Ya, betul ya? Betul ya, Mbak Nisa? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya. Nomor tiga. Nomor tiga, Mbak Admin. Jelaskan makna dan kandungan dari ayat tersebut. Serta sebutkan surat dan nomor ayat. Ini surat Al-Qomar, ayat 37. Maknanya adalah, Walaqatrawaduhu, maka kaum Nabi Lut memaksa tamunya untuk, tamunya itu untuk diajak membuat perbuatan kerji. Maka Allah membutakan mata mereka. Begitulah, Waduhku Adabi Wanudur, begitulah kerjinya azabku bagi kalian, kaum Lut. Oke, silakan kita lihat. Betul ya, Al-Qomar 37. Ya, kaum Nabi Lut merayu Nabi Lut agar menyerahkan tamunya. Lalu kami membutakan perlihatan mereka. Jadi adanya dibutakan mata kaum Nabi Lut. Masih ada waktu? Satu menit? Silakan. Nomor satu. Ketika istri Nabi Ibrahim ragu dengan berita yang dibawa oleh para malaikat, bahwa ia akan memiliki anak, malaikat menjawab, Demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dia maha bijaksana, maha mengetahui. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Dan minta tolong bacakan. Surat Azariyat, ayatnya berapa ya? 30. Oke, silakan kita lihat. Deng, 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 deng. Ya, betul ya? Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, Tija. Terima kasih, Mbak Nisa. Mbak Nisa, ya terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Mbak Meilan. Bu Meilan, siapakah pengujinya yang akan datang untuk memberi pertanyaan? Mari kita lihat. Sudah siap? Sudah siap, Mbak Nisa? Pengujinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibuka layarnya ya? Pengujinya, Mbak Melan. Supaya tahu. Siapa ya? Gak tahu ya siapa ya? Eh, Uud. Ya aduh. Masya Allah. Kangen, Uud. Apa kabar? Sudah. Silahkan, Mbak Uud. Coba nomor satu. Nikmat dari sisi Tuhan kami. Demikianlah kami memberi balasan bagi siapa yang bersyukur. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Tolong baca. Itu surat Al-Komar, ayat 35. Bunyinya. Bunyinya. Ni'amatan min indina. Kazalika najazi ma'u syakar. Oke. Mari kita lihat. Betul ya, Mbak Ud, ya? Betul. Oke. Baik. Nomor tiga. Wa fi'adin id arsalna alaihimu rihal'aqim. Jelaskan makna dan kandungan dari ayat tersebut. Serta sebutkan surat dan nomor ayat. Itu surat Azariyat, ayat 41. Artinya Allah mengirimkan kepada kaum ad berupa azab angin yang membinasakan. Oke. Betul ya, Mbak Ud, ya? Betul. Oke, masih satu menit. Oke. Masih satu menit, Mbak Ud. Nomor empat. Oke. Bacakan surat Azariyat 29 dan jelaskan kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqabalat imra'atuhu fi saratin fasogkacawajahaha waqala ca'ajuzun atim. Itu artinya istrinya Nabi Ibrahim merasa kaget karena mendengar kabar dia akan dikaruniai anak. Sedangkan dia merasa adalah perempuan tua yang mandul. Oke. Baik. Mari kita cek. Iya. Betul sekali. Alhamdulillah. Terima kasih, Uud. Ya. Alhamdulillah ya, Bisa Reoni ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak Ud. Sudah sedia direpotin. Terima kasih ya, Ud. Terima kasih, Mbak Mini. Sekarang kita lanjut ke Mbak Novi Fitriani. Siapakah gerangan penguji Mbak Novi? Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Mbak Novi menyangka enggak kalau Mbak Wida yang mau menguji? Saya enggak tahu, Tijar, tapi tiba-tiba tadi muncul di layarnya. Ya, silahkan Mbak Wida. Ya. Sehat. Sehat, Budi. Budi sehat. Alhamdulillah. Aku yang deg-degan. Yang deg-degan saya menguji. Tapi takut, dia enggak bisa jawab. Takut, dia enggak bisa jawab. Silahkan Mbak Wida, dipilih nomor. Saya pilih nomor satu dulu. Ya. Azab yang Allah timpakan pada kaum samud adalah sekali teriakan yang menggelegar. Sehingga mereka seperti rumput kering yang lapuk. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Bacakan. Inna arsalna alaihim Soihatan wahidata 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 fa'kanu. Kahashi mil muhtawbir. Itu adalah surat. Quran surat al-Qamar ayat 31. Oke. Silahkan dicek. Betul ya Mbak Wida ya? Ya, betul. Punyinya juga betul. Silahkan ini. Ya, baik. Oke. Lanjut nomor dua. Ya. Urut ini berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan bahwa azab dari kaum Sodom atau kaum Nabi Lut adalah Allah mengirim pada mereka angin berbatu kecuali keluarga Lut yang diselamatkan di waktu sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala lupu'na jainahum bisahar. Itu adalah surat al-Qamar ayat 34. Oke. Mari kita cek. Nah. Betul ya Mbak Wida ya? Oke. Masih ada waktu ya Mbak Admin. Oke. Masih ada. Bisa dilanjutkan Mbak Wida? Ya. Lonsat sekarang karena anak saya empat. Nomor empat. Bacakan surat azariyat ayat 33 dan jelaskan kandungannya. Ini azariyat 33. Ayo budi. Oke. Alhamdulillah. Inna linursila alaihim hijau roda miumpin. Oke. Kami menurunkan batu-batu yang terbuat dari tanah. Oke. Mari kita cek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Betul ya. Budi ini pointer ya Mbak Wida ya. Pinter. Terima kasih yang boleh. Salam ya. Aku ikutan ya. Oh iya. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Wida. Sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Bulailah ya. Sama-sama. Ya. Baik. Sekarang lanjut ke Bu Sakinah Lutfi. Ya. Nah, ini kita panggilkan juga Cikgu Titer dari Singapura. Silahkan. Cikgu Elvis sudah ada di situ. Ya. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum. 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 Coba nomor 4. Bismillah. Oke. Bacakan surat Azariyat ayat 26 dan jelaskan kandungannya. Nabi Ibrahim diam-diam mendatangi keluarganya dan datang dengan membawa anak sapi yang gemuk. Oke. Mari kita cek jawabannya. Iya. Oke. Betul ya. Betul. Alhamdulillah. Kita lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 1 tolong. Setelah Nabi Ibrahim menjamu para tamu, tetapi tamu-tamu tersebut tidak mau makan, lalu muncul rasa takut pada diri Nabi Ibrahim. Para tamu pun berkata, jangan takut mereka memberi kabar akan lahirnya anak laki-laki yang berpengetahuan. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini, tolong dibaca. Ayat ini ada di surat Azariyat ayat 28 yang bunyinya, Fa'awjasa minhum khifah, alu la tahof, wa basharuhu bi'ulamin atli. Oke. Baik. Sisa satu lagi. Iya. Betul. Tadi 4, 1, sekarang 2. Nomor 2. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim kedatangan tamu para malaikat yang menyerupai manusia yang dimuliakan? Ada di surat Azariyat ayat 24 yang bunyinya, Hal atakah hadis subuhi bi'ibrohim al-mukhramin. Oke, kita cek jawabannya. Oke. Ya, betul ya. Oke, sudah habis waktunya. Terima kasih. Cikgu Erwis, terima kasih waktunya. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Sekarang lanjut ke Ibu Cindy Aprilia Asmara. Orang Batak yang tinggal di Singapura. Mari kita lihat siapakah. Penguji. Suaranya dulu gak apa-apa. Silahkan penguji. Ibu Cindy. Ini deg-degan. Waalaikumsalam. Oke, ini saya berubah. Berubah punya segera ya. Ya, silahkan agak keras ya. Yang menguji Ibu Cindy. Mbak Cindy. Oke. Assalamualaikum, Bu R. Ya, ya. Kedengeran. Oke, ya. Baik, silahkan dipilih nomornya. Nomor berapa? Sudah. Halo? Sudah masuk ya. Ya, kayaknya. Halo? Halo? Ya. Silahkan, Mbak. Halo? Ya, penguji Mbak Cindy. Silahkan menyebutkan nomor berapa. Oke, nomor tiga. Dikilah. Ya. Ya. Salah satu kebiasaan baik yang dimiliki Nabi Ibrahim itu adalah gemar menjamu kamu yang datang. Suatu waktu Nabi Ibrahim kedatangan kamu. Dihidangkan makanan, namun kamu-tamu tersebut tidak mau makan, karena itu muncullah rasa takut dalam diri Nabi Ibrahim. Lalu, tamunya berkata, jangan takut, kedatangan mereka adalah untuk memberi kabar bahwa Ibrahim akan memiliki anak yang berkeluh kawan. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini? Baca kan. Ini ada di dalam surat Azariyat, ayat ke-28. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Faa'ujasa minhum makhifah, qalulatakhaf, wabashyaruhu bi'gulamin alim. Ya, mari kita cek. Ya, betul ya. Bunyi ayatnya. Betul? Ibu penguji? Ya, benar. Oke, bisa dilanjut di nomor berikutnya. Nomor satu ya? Ya. Nomor satu. Yang tadi? Oh, tadi sudah nomor satu, berarti sekarang? Tadi tiga kan? Tiga. Oh, tadi nomor tiga? Oh. Iya. Sekarang nomor satu, Mbak Ning. Oke. Oke. Jelaskan makna dan kandungan dari ayat tersebut, serta sebutkan surat dan nomor ayat. Baik. Ini ada di dalam surat Azariyat, ayat ke-25, ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamunya, maka tamu-tamu itu masuk ke tempatnya Nabi Ibrahim, mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim pun menjawab salam kepada orang-orang yang asing atau tamu yang tidak dikenal. Oke. Kita cek. Ya. Oke, betul ya. Kaum asing atau kaum tidak dikenal? Ya, masih ada waktu? Sudah habis ya? Sudah habis ternyata. Baik, mau berleoni dulu sebentar, bisa beri waktu satu menit. Aku tahu ini suara siapa, kecantian banget suaranya. Gari ha. Terima kasih, Mbak Dian. Terima kasih, Mbak Dian. Waktunya. Ya, baik. Saya lanjutkan ke Mbak Wanda Regina. Nah, ini Mbak Wanda Regina tetanggaan kok. Enggak, ini. Silakan, siapakah pengujinya? Tetangga sendiri. Ya, sudah. Sudah, sudah. Oke. Baik, silakan penguji Mbak Wanda. Assalamualaikum, teacher Wanda. Saya selalu. Sukses ya, sukses ya. Saya pilih nomor empat, teacher. Ya. Bacakan surat Al-Qamar ayat 13 dan jelaskan kandungannya. Artinya, Nabi Nuh naik ke kapal yang terbuat dari paku dan papari. Mbak Lulu pun sudah masih hafal itu ayat itu. Ya kan, Mbak Lulu? Baik. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor. Wanda mau nomor berapa? Nomor satu aja deh. Oke, nomor satu. Sebenarnya empat kali Allah menjelaskan bahwa Al-Quran telah Allah mudahkan untuk diingat dan diambil pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Terdapat dalam ayat berapa saja yang menjelaskan hal ini. Tolong bacakan. Saya dulu juga hafal ini. Jadi aku yang jawab nih. Ini ada di surat Al-Qamar. Yang pertama, ayat ke-17. Yang kedua, ayat ke-22. Yang ketiga, ayat ke-32. Yang ke-4, ayat ke-40. Oke. Betul ya Mbak Lulu ya? Betul, betul. Terakhir. Yeay, Wanda. Oke. Masih ada waktu ya Mbak Ning? Masih satu menit lagi? Nomor berapa? Tadi nomor berapa? Satu ya? Oke, sekarang nomor dua deh. Surat dan ayat berapa yang menjelaskan bahwa Allah mengirim angin kencang pada hari yang nahas secara terus-menerus? Oke, ayat yang kencang itu kisah tentang kaum Ad. Buninya. Itu ada dari surat Al-Qamar, ayat ke-19. Oke. Yeay. Betul kan? Betul. Terusnya ada stop soal ya? Oh, sudah habis? Alhamdulillah. Jawabannya dua ini tadi ya Mbak? Dua ya Mbak Lu ya tadi? Tiga. Yang terjawab dua. Yang terjawab dua apa tiga? Tiga. Yang terjawab tiga ya? Tiga. Oke, baik. Nah, ibu-ibu sekalian, ini sudah habis 15 peserta, minus satu ya, jadi 14 peserta dari grup Hari Selasa. Nah, kita ngajinya udah tegeng gitu ya, apalagi yang mau itu kayaknya udah kering-kering gitu. Mari kita relax sejenak, kita dengarkan suara merdu dari peserta IT Internasional yang akan menyanyikan lagu-lagu Mufrodat. Jadi, salah satu dari media atau metode belajarnya itu dengan melakukan kosa kata supaya nanti memudahkan untuk memahami ayat-ayat yang akan dihafalkan itu. Nah, mari kita saksikan bersama. Ya, kami menggunakan kata kunci yang memudahkan kami untuk menghafal. Ini adalah kata kunci yang kami pakai untuk menghafal Surat Al-Komar, Isah Nabi Nuh, di ayat 9-17. Kata kunci yang memudahkan kami untuk menghafal Surat Al-Komar, Isah Nabi Nuh, di ayat 9-17. Munhamir terjurah al-wahun papan. Semoga kata kunci ini memudahkan kita semua untuk menghafal Surat Al-Komar ayat 9-17 tentang kisah Nabi Nuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bu Ninda. Selanjutnya, siapakah yang akan melakukan lagi? Masya Allah, terima kasih kepada teacher dan juga panitia Bait Al-Hikmah. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Singapura. Sebelum saya memulai menyanyikan lagu Move Product berikutnya, izinkan saya untuk mengucapkan kebetulan di Singapura baru saja mereka hari guru. Bu, izinkan saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan selamat hari guru untuk kita semua yang ada di sini. Karena sejatinya kita semua adalah guru, minimal untuk diri kita sendiri. Juga kepada teacher Lela, kami ucapkan selamat hari guru. Semoga apa yang ilmu yang telah dicurahkan oleh teacher Lela kepada kami semua selama kurang lebih tiga purnama ini dapat menjadikan amal jariah dan juga keberkahan bagi teacher Lela, serta keluarga dan juga segenap tim Bait Al-Hikmah. Amin. Amin ya, Robbalah. Amin. Saya lanjutkan ya. Happy Teacher's Day. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah lagu Mufrodat kami untuk membantu menghafal pada surat Al-Komar ayat 33-40 di mana di dalamnya terdapat kisah tentang Nabi Lut dan kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban, angin yang berbatu, syakar bersyukur. Thomas, nah kami telah butakan setahar waktu setahur. Rau waduhu mereka membujuknya bukrotan esok hari. Tamarau mereka mendustakan batu syatana azab kami. Berduh sekali. Silahkan Ibu Ibu diberi tepuk tangan, kita ambil tepuk tangan. Ya, jadi kalau badar TKT itu seru banget karena ada nyanyi-nyanyinya. Sampai suami saya itu kadang-kadang nanya, kamu itu sebenarnya ikut kelas tafis atau kelas nyanyi sih, kata-kata saya selalu nyanyi. Jadi, buat saya sendiri, buat saya sendiri, TKT itu selain TKT itu, kelas tafis, tapi rasa konser amal gitu ya, teacher. Bercanda, teacher. Menyalurkan hobi. Hobinya sendiri. Jadi, teman-teman, teman-teman peserta boleh di-unmute mikrofonnya semua. Kita mau nyanyi bareng-bareng lagu yang terakhir, Mufrodat, biar kelas yang hari Rabu nggak terlalu ngetegang telom banget. Nama ini, Mufrodat, surat azariyat ayat 43-45, yang di dalamnya terdapat kisah. Sama-sama ya, kebarang-kebarang semuanya ya. Tama-tama mereka bersenang-senanglah. Tama-tama mereka bersenang-senanglah. Malah, Kalah, 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 Kalah. Maka mereka sangat angkuh. Malah, Kalah, 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 Kalah. Karena mesta tahu, Maka mereka tidak mendapat. Malah, Kalah, Kalah, Kalah. Aki ka petir, Muntah sirin Grundstolar. Mendapat pertolongan. Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Sindi gimana ketemu temennya disini? Tadi sebenarnya waktu dia Bacain soalnya pengen ketawa Karena udah tau Karena udah tau walaupun dia pake nama anaknya Udah tau ini orangnya ini nih Baik Oke ibu-ibu sekalian Insyaallah masih betah ya Karena kita Mengkaji Al-Quran Insyaallah kita Bersama kita para malaikat Mengelilingi kita Di majelis ini Mungkin sih ada yang udah pegel Saya juga udah kerasa pegel disini Mbak Dinda mau kasih icebreaking Ada yang mau kasih icebreaking Biar gak duduk terus Oke Boleh sambil santai kok ibu-ibu ya Tadi kan udah menegangkan Satu sesi tadi Mari kita lanjutkan dengan menegangkan yang lain Oke Boleh sambil relax Gitu ya Kita Sayang ini gak ada instruktur icebreakingnya Lupa gak dimasukin di gladi Resti kemarin Baik Masih ada waktu Satu yang Waktu yang kita Tentukan Ya Nah sekarang kita masuk ke kelas Rabu Ini mulai dari Ibu Ani Ini saya penguji Sudah tau ya Siapa Mbak Ini ada adik Ya sudah tau Mbak Ada adik Ada ibu Ada teman Ada teman juga Mbak Ternyata Masya Allah Yang dari Riyad itu Kendala jaringan Gak bisa Gak bisa ini tadi Putus nyambung Putus nyambung Temannya siapa? Temannya siapa? Teman di Riyad ini Wali murid Wali murid Umu Aisyah Umu Abdul Rahman Umu Abdullah Ya ada tadi Keluar masuk Keluar masuk gitu katanya Oke Kalau Mbak Ari memang saya yang undang Kalau Mbak Ari Oh Masa Assalamualaikum Silahkan Mbak Ari Ayo istiris Mbak Ayo Mbak Ari silahkan Iya Ayo Silahkan pertanyaannya ditampilkan Mbak Neng Bismillah Mbak Iya Sekolah pele Tadi belum keluar itu jawabannya Oke gak apa-apa Satu lagi Mbak Yusna Ya tadi sudah betul jawabannya Tapi betul jawabannya 29 ya Iya Baik Nomor 2 Satu lagi Mbak Yusna Iya nomor 2 Sebagai azab dari kaum Ad Adalah Allah mengirim pada mereka Angin kencang Surah dan ayat berapa Yang menjelaskan hal ini Surah Al-Komar ayat 19 Inna arsalna alaihim rihang sorsorong Fi yauminah simmustamir Oke Mari kita lihat Oke Betul ya Baik Oke Lakunya sudah habis Kita lanjut ke Terima kasih Mbak Yusna Terima kasih Mbak Ari Sekarang selanjutnya ada Mbak Asmaul Husna Tinggal di Selangor, Malaysia Siapakah pengujinya Silahkan sudah hadir penguji Mbak Asmaul Husna Mbak Una Oke Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Asmaul Husna Waalaikumsalam Oh Pak Desi Assalamualaikum Pak Desi Assalamualaikum Assalamualaikum Nomor 1 ya Siapakah kaum Nama Balik tuh Nama kaum Siapakah nama kaum Nabi Kok kaumnya dua itu Siapakah nama kaum Nabi kaum Nabi kaum Nabi kaum Nabi kaum Dan apa nama kaum Nabi Sali Bacakan ayat yang menjelaskan Bahwa dua kaum tersebut Menurutakan peringatan Surat dan ayat berapa Yang menjelaskan hal ini Siapakah kaum Nabi kaum Yaitu Nabinya adalah Nabi Hud Dan apa nama kaumnya Nabi Saleh Nabi Saleh adalah Nama kaumnya adalah Kaum Tamud Yang menurutakan peringatan Ada pada surat Al-Qamar Ayat 18 Dengan surat Al-Qamar Ayat 23 Untuk Kisah kaum Nabi Kisah kaum Nabi Hud Yaitu Yaitu Kaum ad menurutakan Nabi Hud Pada kaum Samud Yaitu Kaum Samud Kaum Samud Menurutakan Nabi Saleh Oke Mari kita cek jawabannya Ya Ya betul Betul ya 18 dan 23 Yang satu Kadabat Adun Yang satu Kadabat Samud Oke Baik Masih ada waktu Silahkan Nomor 2 Karena didustakan Padahal Rabbahu Anni Padahal Rabbahu Anni Maghlu Faltasir Oke Mari kita cek Oke Ya Waktunya sudah habis Terima kasih Mbak Una Mbak Desi Terima kasih Mbak Una Oke Sekarang Yang berikutnya Adalah Mbak Devi Dari Tual Saudi Arabia Maaf ini Saya belum mendapatkan Penguji yang pas Adakah peserta Dari Arab Saudi Mbak Endang Boleh diminta Untuk menjadi penguji Halo Halo Ada gak Yang dari Selain peserta Tapi mereka gak Masuk ke meeting Oh Gak masuk ya Baik Saya minta Penguji Siapa yang ada Di sini ya Atau mungkin Ada yang Mau volunteer Jadi penguji Mungkin dari Teman-teman Peserta Bisa Press hand Ada yang mau Bertanya Kepada Teman-teman Dipersilakan Itu ada Tuntik Rohanah Magetan Itu coba Wanda Oh sudah Resen ya Wanda Oh ya Silahkan Sudah siap Mbak Sudah Mbak Oke Pertanyaan Nomor 4 Bacakan Surat Al-Khamar Ayat 19 Dan Jelaskan Kandungannya Surat Al-Khamar Ayat 19 Penjelasan Penjelasannya Dikirimkan Dikirimkan Angin yang Kencang pada Hari yang Naas terus-menerus Baik Kita cek Ya Betul Selanjutnya Pertanyaan Nomor 1 Diantara Cara kaum samut Mendustakan Nabinya Adalah Dengan Mengatakan Apakah Manusia Biasa Seperti kami Ini Yang akan Kami ikuti Jika demikian Sungguh Kami berada Dalam Kesesatan Dan Kegilaan Surat Dan Ayat Berapa Yang menjelaskan Hal ini Surat Al-Khamar Ayat 24 Bunyinya Fakolu Abisar Minna Eh Fakolu Abisar 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 Minna Wahidhan Tabi'uh Wahidhan Natabi'uhu Inna Wahidhan Natabi'uhu Inna Jalahi Dolali Wasu'ur Oke Oke Betul ya Jawabannya ya Mbak Wanda ya Iya betul Oke Sudah habis Waktunya Oke Sekarang lanjut ke Ini dia yang Paling heboh Artis kita Ibu Elis Yuninda Harahap Siapakah Mbak Ninda Di sini ada Opung Opung masih Di situ Kemudian Ada juga Kak Dedek Karena Mbak Ninda Bila gak bisa Saya sebetulnya Sudah Menghubungi Supaya Diam-diam Bila gak bisa Baik Mungkin Saya beri Kesempatan Untuk Kedua Penguji ya Untuk Kak Dedek Dua nomor Dan Opung Dua nomor Banyak banget Oke Silahkan Kak Dedek Ada di situ Masih ada Gak dia Ini Jangan Udah gak ada Kali Sudah live Kali Oh Sudah live Ya Opung Masih ada Di situ Opung Eh Dedek Masih ada kok Masih ada Dedek Masih ada Opung Juga ada Oke Ya silahkan Kak Dedek Mungkin bisa Memberi dua pertanyaan Dan nanti Dilanjutkan Opung Mana dia Jangan Gak ada Cuman Namanya Mungkin Gak ada Apa Mungkin Lagi Gak 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 Ini ada Opung Masih ada Di sini Kan Ya Mbak Opung Masih ada Ahusna Rahab Masih ada Oke Baik Minta tolong Opung Silahkan Opung Kami beri Kesempatan Untuk Memberi Pertanyaan Pada Kak Ninda Oh Dede Ada tuh Dede Lagi Kita Setting ya Kayaknya Dede Gak Kedengeran Suaranya Ya Aduh Apa Ngelemas Halilah Sepukulnya Kalau Mbak Dede Bisa Bukan Langsung Opung Aja Mbak Nin Silahkan Opung Maaf Di Unmute Oke Ya Masih Unmute Opung Tolong Di Unmute Pung Nomor 3 Ya Oke Iya Itu Nomor 3 Ya Allah Wala Koda Arsana Am Tuh Fih Yuk Nah Um Fazuku Azabi Wanuzur Iya Itu Ada Di Surat Azariya Wala Koda Wala Koda Wala Koda Berarti Surat Al-Qamar Di Ayat 36 37 Oke Di Al-Qamar Ayat 37 Jadi Sesungguhnya Jadi Kaumnya Nabilud Itu Membujuk Kaumnya Nabilud Dan Kemudian Mereka Diberi Azab Yaitu Masanya Dibusakan Oke Baik Kita Cek Jawabannya Oke Betul ya Opung ya Oke Betul ya Opung Jawabannya Oke Baik Ya Terima kasih Opung Karena masih ada Kak Dedek juga Minta tolong Kak Dedek Kalau bisa Memberi Pertanyaan Tadi Saya Lihat ada Di Layar D Tadi Sekilas Saya Lihat Suaranya Tidak Oh Suaranya Tidak Kedengeran Ya Tidak Kedengeran Dia ada Oke Mungkin Ke Opung Lagi aja Mbak Nin Boleh Minta Tau Opung Lagi Satu lagi Opung Waktunya Masih Satu menit Nomor berapa Pak Nomor dua Kata Bapak Saya Iya Nomor dua Nomor dua Nabi Ibrahim Oke Ini Di surat Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu berarti Nabi Ibrahim Ada di Azariah Ayat Ayat 28 Jadi Bujinya Oke Baik Ya betul ya Betul ya Opung Jawabannya Alhamdulillah Luar biasa Terima kasih Waktunya Sudah habis Mbak Nin Terima kasih Opung Yang masih Bersedia Berkenan Duduk Lama Di Ruang Zoom ini Selanjutnya Mbak Ernita Mbak Nita Apakah Ada teman Di sini Yang bisa Diminta Untuk jadi Penguji Sudah Sari Ya Sari Silahkan Silahkan Mbak Sari Kami beri Kesempatan Untuk menjadi Penguji Mbak Nita Masih adakah di situ Mbak Sari Ada Ada Mbak Nita Mbak Sari Masih ada Liff ya Sudah Liff Tau soal Namanya juga Gak tahu Oke Kalau gini Saya beri kesempatan Mbak Ani Mbak Ani Yang beri pertanyaan Bia Bia Cina Tolong dulu nih Oke Ibu Ernita Tanyaan untuk Ibu Ernita Saya pilih Nomor Dua Jadi kita bergaya Mau mengapa Rupanya Gak Kedengeran Suara Pertanyaannya Apakah Telah datang Kepadamu Nabi Muhammad Tentang Berita Tantang Ibrahim Yang dimuliakan Sebutkan Surah Dan ayat Berapa Yang menjelaskan Hal tersebut Ini ada Di kisah Nabi Ibrahim Azariyat 24 Hal Atta Kehadisu Doi Fi Ibrahim Al-Mukromi Oke Betul kah Jawabannya Mbak Ani Ya Betul ya Mbak Ani Oke Ya Ibu Betul Masih ada waktu Silahkan Nomor Kita lagi Ibu ya Nomor 1 Oke Nomor 1 Nomor 1 Pertanyaannya Di antara cara kau Musa-musa Tentang 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 Apakah Manusia Biasa Seperti kami Yang akan kami Ikuti Jika demikian Sungguh kami Berada dalam Kesesatan Dan Kejilaan Surat Dan ayat Berapakah Yang menjelaskan Hal ini Silahkan Bu Nita Oke Silahkan Bu Nita Apakah Manusia Biasa Seperti kami Ini Yang akan Kami Ikuti Katanya Nita Keluar Tuh Teacher Keluar Karena Terkeluar Tidak 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 Tau Dia juga Oh Dia tadi Di ini Oke Sekarang Kemba Vifta Rina Kemba Rina Ini Siapakah Penguji Mbak Rina Siap Di situ Mbak Ita Utami Ada Di situ Ya Teacher Ya Silahkan Ya Silahkan Oke Ya Pilih Nomor Tiga Mbak Ani Oke Silahkan Langsung Dijau Langsung Jelaskan Makna Dan Kandungan Dari Ayat Tersebut Serta Sebutkan Surat Dan Nomor Ayat Ini Alkomar Ayat 34 Ini Tentang Kaumnya Nabi Lut Sesungguhnya Kami telah Mengirimkan Kepada mereka Hujan Berbatu Kecuali Keluarga Nabi Lut Kami Selamatkan Mereka Di waktu Sahur Oke Baik Mari kita Cek Jawabannya Betul ya Mbak Ita Ya Baik Selanjutnya Nomor Berapa Mbak Rina Tadi Nomor Berapa Udah lupa Tadi Nomor Berapa Nomor Satu Kebiasaan Nabi Ibrahim Adalah Menjamu Tamu Suatu Hari Saat Kedatangan Tamu Para Malaikat Yang Dibiliakan Kemudian Mereka Masuk Dan Saling Berucap Salam Nabi Ibrahim Melalu Diam-diam Datang Menemui Keluarga Yaitu Istrinya Dan Datang Kembali Menemui Tamunya Dengan Membawa Daging Sapi Panggang Yang Gemuk Surat Dan Ayat Berapa Yang Menjelaskan Hal Ini Dan Tolong Dibacakan Itu Ada Di Surat Azariyat Ayat Nomor 26 Abinya Faroko Ila Ahli Fajah Abiy Aijalil Samin Oke Ayat Oh tadi Sudah Ayat Azariyat Ayat Nomor 26 Oke Silahkan Oke Nah ini bunyi Ayatnya Sudah habis Terima kasih Mbak Ita Terima kasih Terima kasih Teh Imas Adakah teman disini Teh yang bisa dimintai Jadi Penguji Atau kalau ada suami disitu Boleh Ada Ada suami gak ya Di rumah Oh di rumah Oke Disini saya Lihat Karena saya juga Sesekali Pengen Melibatkan Peserta yang disini ya Maksudnya Ya hadirin gitu Ada Bu Tuti Rohanah Dari Magetan Apakah masih disitu Bu Tuti Rohanah Salam benar Ibu saya Mbak Oh ibu ya Mbak Ani Masya Allah Maaf Mbak Ani Oh maaf Gak apa-apa Oke ya Tadi soalnya Mbak Ari Sekarang coba Bu Tuti Ibu Pangapunten Mau Minta Ibu Jadi penguji Bu Tuti Ada disitu Ya Tadi katanya Ijin sholat asar Gitu Gak tahu Masih ada Namanya masih ada Tapi gak tahu Apakah masih disitu Atau Baik Saya cari lagi Siapa yang masih Di Siapa Masih ada peserta siapa Yang gak bisa Paling ngurusi anaknya Hasna Oh iya Mbak Hasna Ada disitu Silahkan Mbak Hasna Dari tim TKT Minta tolong Untuk menguji Ibu Imas Mbak Hasna Dari situ ya Silahkan Hasna gak ada ya Ada apa gak Oke Kalau ini berarti Rizkinya aku yang nanya T Alhamdulillah Ya mohon maaf Mbak Tidak Oke baik Saya coba Nomor 4 Kalau ini Saya bisa terserah Saya ya Gak tergantung Nomor ya Ya Monggo Bismillahirrahmanirrahim Oke Nah ini bacakan Surat Al-Komar Ayat 14 Dan jelaskan Kandungannya Bismillahirrahmanirrahim Akamak Tajuri Bi'a'yuni Neda'a'alimangkana Kufir Itu artinya Kapa berlayar Dengan pengawasan Allah Oke Baik Kita cek Jawabannya Oke Nah Sekarang saya Gak pakai Yang ada di sini ya Teh Saya coba Bismillahirrahmanirrahim Biar audiens Yang menjawab Apakah betul Jawabannya Ayat 31 Surat Azariyat Ayat 31 Azariyat Itu tentang Nabi Ibrahim Kolafamahotobukum Ayuhalmursalun Apakah Urusan Keletangamu Hai para urusan Oke Ya Audien betul ya Jawabannya ya Oke Baik Mas ada waktu Sudah habis ternyata Teh Padahal saya Pengen nanya-nanya Terima kasih ya Terima kasih Baik Oke Terima kasih Sudah habis Teh Imas Sekarang Mbak Irma Tazkia Bismillahirrahmanirrahim Oke Apakah ada tamu Dari UAE lagi Mbak Endang Gak ada ya Kayaknya Gak ada Sudah gak bisa Setelah Tadi ada Eta Erinda sih Ada Tadi ada namanya Erinda Apa Mungkin itu Erinda barangkali Mbak Rinda ada di situ Tadi ada namanya Mbak Desi Ada siapa ini Saya gak bisa Oh Ibu Erinda ya Mbak Rinda Mbak Rinda Mbak Rinda ada di situ Saya minta tolong Menjadi penguji Mbak Irma Sesama orang Arab Mbak Rinda Halo Assalamualaikum Ya silahkan Mbak Rinda Saya berikan tempatan Untuk Mbak Irma Soal nomor Tiga Nomor Tiga Terdapat dalam surat dan ayat Berapa saja Punya ayat tersebut Jelaskan pula maknanya Dalam surat Al-Qamar Ayat 16 Ayat 16 Dan 30 Oke Baik Betul ya Mbak Rinda ya Mbak Rinda kan udah ngerti jawabannya Oke Ya 16 18 21 Dan 30 Baik Kalau di 18 Itu kan potongan ya Kadabat Adum Fakai Fakana Adabi Waduh Baik Masih ada waktu Mbak Rinda Silahkan Satu menit Nomor dua Sebagaimana kaum Nabi Nuh Yang mendustakan Hamba Allah Kaum Ad Juga mendustakan Peringatan Surat dan ayat Berapa yang menjelaskan Hal ini Surat Al-Qamar Ayat 18 Kazzabat adum Fakai Fakana Azabi Waduzur Kaum Ad Yang kaum Ad Pun telah mendustakan Maka betapa dahsyatnya Azabku dan peringatan Oke Betul Mari kita lihat Jawabannya Oke Sedikit koreksi Mbak Irma Jadi itu bukan Azabi Tapi Azabi Ya Jadi dia bukan Bukan Idegom Ya Tapi mat Jadi Azabi Waduzur Baik Oke Mungkin kita Lanjut ke Peserta berikutnya Mbak Mira Tri Yulaksmi Alhamdulillah Terima kasih Ya Terima kasih Mbak Irma Oke Mbak Mira Assalamualaikum Apakah penguji Mbak Mira Mari kita lihat Mbak Irma Dari situ Mbak Irma Sudah cekan Ada teacher Oke Silahkan Mbak Irma Bismillah Silahkan Mira Nomor satu Satu Mbak Yang menjadikan Yang menjadikan mereka Seperti rumput kering Yang lapuk Surat dan ayat Berapa Yang menjelaskan Hal ini Bacakan A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Inna Arsalna Alayhim Sayhatan Wahidatan Fakanu Kahashimin 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 Mohtazir Oke Baik Kita cek Surat Al-Komar Ayat 31 Sudah keluar duluan Masih ada Waktu Mbak Irma Silahkan Nomor dua Ketika mendengar Akan memiliki Anak Istri Nabi Ibrahim Menemui tamu Pembawa kabar tersebut Sambil memekik Dan menepuk Wajahnya Dan berkata Sesungguhnya Aku ini Perempuan lemah Dan mandul Surat dan ayat Berapa Yang menjelaskan Hal ini Silahkan Mira Ya Itu ada di Surat Azariah Ayat 29 Bunyinya Oke Mari kita lihat Betul ya Mbak Irma Ya betul Oke Ya Masih ada waktu Mbak Masih satu lagi Oke Nomor empat Nomor empat Nomor empat Nomor empat Oke Bacakan surat Al-Qurmar 15 Dan jelaskan Kandungannya Mira Al-Qurmar Ayat 15 Itu Bunyinya Walak Wa' Walakot 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 Taruk Naha Ayat Amfahal Mimud Dakhir Dan sungguh Kami tinggalkan Tanda Maka Ada Bagi orang yang memikirkannya Mari kita cek Jawabannya Iya Betul Mbak Mira Oke Terima kasih Mbak Irma Nah ini jawabannya Ya baik Terima kasih Terima kasih atas waktunya Sekarang kita lanjut Ke nomor 12 Uni Putri Nur Lena Silahkan Assalamualaikum Uni Lena Siapakah pengujinya Mari kita cek Sesama orang awak Ayo Silahkan Uni Anom Wa'alaikum Uni Lena Wa'alaikum Salam Bantunya Masya Allah Iya Bukan Langsung ya Pice Ya Mari silahkan Iya Minta tolong Nomor 4 Oke Ini Lena Bacakan Surat Al-Qamar Ayat 10 Ayat 10 Dan jelaskan Kandungannya Langsung lupa Ayat 10 Ayat 10 itu Ayat kedua Dari Kisah Nub Oh iya Al-Qamar Al-Qamar Ayat 10 ya Ya A'udzubillah Minashayyubanirrojim Wada'arabbahu Anni Maghulubun Fantasir Oke Kita cek ya Un Betul kah Betul ya Uni Betul Masya Allah Oke Maknanya apa Un Maknanya Nabi Nuh Minta pertolongan Sama Allah Berdoa Berdoa pada Allah Minta pertolongan Karena Kaumnya Sudah Mendusatkan Oke Karena dikalahkan Lalu minta Tolong Pertolongan pada Allah Oke Oke nih Ano Masih ada waktu Disitu Silahkan Pertanyaan nomor 3 Oke Iya Kadabat Samudu Bin Nuzur Jelaskan Makna dan Kandungan dari Ayat tersebut Serta Sebutkan Surat dan Nomor Ayatnya Uni Ini Kaum Samud Mendusatakan Kemudian Mendusatakan Peringatanku Surat Al-Komar Ayat 13 Al-Komar Ayat 23 23 Oke Mari kita Cek Oke Adherias 23 Al-Komar Oh ini Berarti Salah Ngantuk Yang buat Jadi Al-Komar Al-Komar 23 Kalau 13 Apa ya Unilena Kalau 13 Tadi kan Sempat nyebutin 13 Ingat gak Kalau 13 Apa Wahamal Wahamalna Ala Wahamalna Ala Zalika Wahamalna Nahu Ada Nuhnya Wahamalna Nahu Ala Zalika Zati Ala Zati Wahamalna Huala Zati Al-Wahi Wadusur Oke Ya Gitu Masih ada Waktu mbak Sudah habis Un Terima Kati Duo Uni Terima 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 Sekarang ke mbak Leni Mbak Leni apakah ada supporter yang bisa diminta jadi penguji? Mbak Leni ada di situ? Halo Assalamualaikum Mbak Leni Yang pakai sadaran Oke Kalau belum ada Oke Silahkan Mbak Leni Ya Mbak Leni punya supporter untuk penguji gak? Gak ada Oke Kalau gak ada berarti saya ya Oke Coba minta Saya gak berpatok disini sih Coba Mbak Leni tolong Bacakan Ayat Yang artinya Segeralah Kepada Allah Segeralah menuju Allah Mbak Leni ingat Itu materi baru Mbak Ayo Bersegeralah pada menuju Allah Ya Itu ada di surat apa? Ayat berapa? Ayat 50 Adaryat Ya Bunyinya? 50 adaryat Betul Bunyinya? Fafiru Ilah Allah Ini Satu Min Satu Rum Bagus Sip Oke Sekarang Artinya apa Kalau saya baca ini? Ya Masih ada satu lagi soal ya Itu jaringan Mbak Leni Mungkin yang itu ya Halo Masih terdengar? Putus-putus ya Oke Kalau putus-putus Saya lanjut Ter Oke Ya baik Sekarang lanjut ke Tinggal dua ya Ibu-ibu sekalian Mbak Safris Tiani Dari Singapura Sudah disitukah pengujinya? Sudah Sudah dibungi Mbak Leni Oke Mbak Leni Silahkan bersiap Dan pengujinya Mbak Dian Assalamualaikum Oke Ya Bisa saling melihat Leni mana? Bisa saling melihat Yang Yang ngetes banyak banget Segera Molan Segera Molan Ini enggak Nomor berapa? Mbak Yadi kaket Atau enggak itu? Iya Dari mana linknya ini? Rahasia dong Dari Oke Mari Mbak Dian silahkan Saya beri waktu Mbak Dian Gimana kalau nomor satu? Oke Salah satu surat dalam Al-Quran Terdapat makna berikut Apakah telah sampai kepadamu Berita tentang Tamu Nabi Ibrahim Yang dimuliakan? Surat dan ayat berapa Yang menjelaskan hal ini? Tolong dibacakan Ini surat Azariyat Ayat 24 Hal atakah hadis Sudhoi Ibrahim Al-Mukramin Oke Mari kita cek Ya Kita cek Mbak Dian Jawabannya Ya Benar sekali Ambilan Oke Baik Bisa satu lagi Nomor tiga mungkin ya Iya Tutup dulu ya Bisa kebaca Oke Iya Saya bacakan sebuah ayat Nanti jelaskan Mana kandungan Dan ayat tersebut Serta sebutkan Surat dan nomor ayatnya A'udzubillah Himmelsaytun Al-Rajim Linursi La'alayhim Yang terakhir panggil Azariyat Ayat 33 Azariyat Ayat 33 Ya Linursi La'alayhim Hijar Dan Hujan Batu yang Dari tanah liat Iya Coba Kita lihat Kedatangan Malekat adalah Untuk mengirim Azar berupa batu Dari tanah Bagi kaum Iya Bisa satu lagi Atau cukup Cukup Ustaz Zalina Ini bu Satu Soal lagi bu Silahkan dipilih Satu soal lagi Boleh Satu lagi Iya boleh Ya boleh Tadi berapa Sudah Gak merhatikan Satu tiga Dua lah Dua Boleh Nomor dua Surat dan ayat Berapa Yang menjelaskan Bahwa kaum Lut Telah Mendustakan Peringatan Oh Izini Gitu ya Tiga dua ya Alkomar Tiga dua Coba dibaca Dibacanya Sudah Iya Betul Tapi ayatnya Tiga tiga ya Oh iya Tiga tiga Tapi ayatnya Benar sekali Iya Aswati Barakalulahu Terima kasih Mbak Dian Terima kasih Mbak Dian Terima kasih Mbak Dian Terima kasih Mbak Dian Sama-sama Ih Nadine ada loh Padahal Oh iya Nadine Untuk selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk selanjutnya Ibu Fani Ibu Fani Kirain waktunya Udah habis Terakhir Ibu Fani Adakah supporter Ibu Fani Yang bergabung Di Zoom Ini Ibu Ibu Fari Ibu Fani Belum Oh iya Ibu Layla Sudah Unifari Ada disitu Ini Ibu Fari Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Unif Ini Dulu Beliau yang Mengajar dan menguji saya Kok sekarang Saya jadi saya Agak deg-degan Jadi yang terbalik Untuk menghemat waktu Saya minta Soal nomor 2 Insya Allah Azab bagi Nabi Lut Adalah Angin atau Hujan batu Allah berfirman Yang artinya Dan sungguh Ditimpakan Pada mereka Azab yang kekal Keesokan harinya Bagaimanakah Bunyi ayat Yang memiliki Arti kalimat tersebut Dan terdapat Dalam surat Dan ayat Berapa Ada di surat Al-Qamar Ayat 38 Buna Buna Auz Dillahimina Shaitan Wajib Bismillahirrahmanirrahim Wa laqad Sokba'ahun Mubratan Azabam Wa laqad Sokba'ahun Mubratan Azabun Mustatir Oke Ya Mari kita cek Jawabannya Oke Oke Saya minta Soal nomor tiga Oke A'ububillahimina Shaitan Nirrojim Panadaw Sohibahum Fata'at Ta'atar Jelaskan Jelaskan Makna Dan kandungan Dari ayat tersebut Serta Sebutkan Surat Dan nomor Ayat Ada di Surat Al-Qamar Ayat 29 Maknanya Mereka Dan mereka Memanggil Teman-temannya Lalu Menangkap Kuntak Tersebut Dan menyembuhinya Memotongnya Oke Betulkah Jawabannya Mari kita cek Ya Betul Oke Masa ada waktu ya Mbak Satu lagi Satu lagi Oke baik Nomor satu Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa langit itu dibangun dengan kekuasaan Dan sesungguhnya Allah benar-benar meluaskan Surat dan ayat berapa yang menjelaskan hal ini Fanny? Silahkan Surat Adariyat Adariyat ayat 47 Udah ya? Oh bacakan Eh sudah ya? Baca kan Oke Oke Baik Kita cek Jawabannya Ya Ya betul ya 47 Kemudian Bunyi ayatnya Oke Betul ya Un ya? Alhamdulillah Oke Terima kasih Uni Terima kasih Uni Terima kasih Uni Terima kasih Ibu-ibu Dengan demikian Habis sudah Prosesi Munakosyah ini Mari kita bersama-sama Membaca Doa 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 Khotmul Quran Ya Silahkan diambil Semua